Intro Dan Jessica saya utus untuk berbicara kepada Natali di dalam Awalnya Bapak yang ngasih izin Tapi saya bilang oke Pak satu orang aja Jessica yang masuk Akhirnya kita dikasih izin Intro Udah gue langsung tanya dimana tempat usaha mereka berdua Untungnya Natali mau ngasih tau Kita langsung pergi ke alamat yang dikasih oleh Natali Ya udah deh Kita langsung kesana ini Ya udah Ya udah Cuman emang gaya Iya 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 Maaf ya Pak ya Kita mau tanya Yang punya toko martabak ini Pak Dika bukan? Tapi kenal Pak Dika gak? Tidak tau Sesampainya kita di tempat martabak Dan kita bertanya Apakah kenal dengan Andika? Ya mereka kenal Pemilik yang dulu? Oh jadi udah dijual ini toko Dijual sama bapak? Udah apa? Udah nikah sama cewek itu? Jadi semenjak dia nikah sama cewek itu Dia jual martabaknya kesini Dan yang lebih mengejutkan lagi Dan yang lebih mengejutkan lagi Mereka bilang kalau Andika menjual tempat martabak itu ke mereka Untuk modal menikah Akhirnya saya berpikir kita sudahi saja penjelidikan malam itu Karena sudah malam juga Dan saya pikirannya udah buntu Dan kita memutuskan untuk menelpon ciri Pak Yang mungkin pada saat itu memang lagi kesel Untuk memujuk Natali Agar Natali mau membantu kita Keesokan harinya Untuk menjebak Dan kita memutuskan Oke, siap Kayaknya lo harus bantuin kita deh Enggak lo harus bantuin Bantuin Bujukin Natali Buat mau bantuin kita besok Enggak, lo cuma bantuin gini Lo bujuk Natali Untuk bantuin kita besok Udah itu aja Kita minta juga bantuan dia ya pokoknya Nanti kita pikirin caranya Nanti kita yang bikinin caranya Ya, lo harus profesional dong Eh, lu seru yang marah Eh, Seripa Lu profesional dong Lu harus tolong jawab Buruan Kabarin gue Bujuk Natali Ngerti gak? Natali pun bersedia membantu kita Ini Natali bersedia Oke, yaudah Natali bersedia Berarti kita akan pikirkan Strategi besok buat Kita tolong Natali Buat menjebak Nikah Ya, oke Yaudah Kalau gitu Kita akhirin saja dulu hari ini Ketemu lagi besok Di Playboy Jamano Kamu tercedo Dan penjebakan pun Akan dilakukan di rumahnya Natali sendiri Jadi nanti Natali akan berpura-pura Memanggil Ika Dan penjebakan pun akan dilakukan di rumahnya Natali sendiri Ya, jadi nanti Natali akan berpura-pura Sakit Dia akan menelpon Andika Meminta pertolongan Agar Andika datang ke rumah Natali Terus udah pasang kamera di ruang tamunya Natali Natali mana Natali? Oke, Natali Makasih banget udah bantu kita ya Oke, lu juga harus ngerti Disini lu gak bisa marah sama Natali Natali disini kan juga adalah korban Lu sama sekali gak tau Jadi Dika udah beristri ya? Ya, sama sekali dia gak ngaku sama gue Dia udah punya istri Tapi lu jujur lu jatuh cinta sama Dika kan? Waktu-waktu deket pun Gue emang partner bisnis Bisnis Iya Bisnis kan? Iya Tapi lelah-kelamaan dia ngasih perhatian ke gue Apalagi dia ngasih motor ke gue Dan dia sering ke rumah gue Ya gue Naruh sedikit person sama dia Lu pernah nanya sama Ciripa gak tapi? Aku pernah nanya sama Ciripa Bilangnya apa? Ya aku nanya Dia utuh si Dika itu punya pacar apa enggak Dan dia bilang Gak Lu ketawa kan sekarang Lu ketawa kan sekarang sih Lu udah ada gila-gila Lu apa Fiks berarti Ciripa yang ribet Lu yang menjodohin dia Mas Gini rumah tangga orang Eh pasti tetap aja kan gue istri Lu bilang tau harusnya gue istri Udah Udah Lu bisa maaf aja Lu tenta maaf Lu emang salah Gimana mas ya Lu emang tau Udah Udah Aku tunggu kamu ya di sini. Kamu datang ya di sini. Iya sayang. Kamu udah aku gak sabar ya. Yaudah, tunggu aku ya. Iya. Love you. Love you too. Itu kan lo yang mulai gantel kan? Pake love you love you. Lo berarti dikasih disini. Eh lo ngaku. Lo ngaku. Lo ngaku. Lo pake love you love you. Gue disini niat balik sama kamu. Jangan-jangan bener. Tunggu dulu. Kan dia gak bilang nikah sama siapa. Tapi dia kayak tegak banget. Lo sering. Lo sering kesini kan? Ya udah, oke. Sekarang kita udah profesional. Kita ke mobil. Kita balik ke mobil. Kita memantau dari mobil. Dan benar saja. Andika datang dengan moto. Dia datang, dia datang. Oke, dia datang. Oke, oke. Nah, dia masuk. Dia masuk. Oke. Eh, dong. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Bener gak apa-apa? Gak apa-apa ya. Serius. Aku tuh cuma gak enak badan aja dari kemarin. Gak, gak mau makan sih. Kamu udah makan dulu? Aku suapin ya. Gimana deh? Aku mau nanya deh. Iya. Apa? Kamu tuh serius gak sih sama aku? Aku serius? Kok kamu nanya gitu sih? Aku mau makan. Iya, 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 iya. Oke. Serah kamu tanya. Kamu tuh sebetulnya single gak sih? Bener. Kamu pun gak punya pacar selain aku. Iya sayang. Oke. Pacar gak punya, jangan-jangan istri. Jangan-jangan punya istri. Istri? Aku jomblo. Kamu paham gak? Kalau jomblo itu cuma kamu. Saya kira punya istri berarti. Kalau dia gak punya istri? Iya, iya. Lu harus dengar. 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 Kan aku udah bilang sama kamu. Aku tuh bukan tipikal cowok yang pengennya pacaran aja. Aku pengen nikah. Langsung nikah. Dan apa yang keluar dari mulut Andika? Dia bilang katanya dia belum punya pacar. Dia gak mau pacaran dulu. Dia maunya langsung nikah. Hah? Ini modus apa lagi? Aku istrinya. Suami sendiri udah kayak gitu. Bukan aku kan? Lu kamu bilang gini. Aku tuh mulai jatuh hati tau gak sama kamu. Jadi kamu bener kan gak punya pacar. Iya. Aku tuh udah mulai sayang banget sama kamu. Iya. Aku juga serius ke kamu. Cuma bener-bener udah kejebak nih. Jadi kamu mau nikahin aku gak? Kapan mau nikahin aku itu? Lu bilang ngapain sih nanya-nanyain kayak gitu. Kalau disini aku tuh udah sakit. Gak tau gak? Iya, iya. Tapi kita memang musuh juga ada kejawabannya. Tapi kan kamu susah sampe kayak gitu lah. Oke. Tapi kita sudah pastikan Natali dengan dia tidak menikah. Iya, iya. Ya kita pikirkan dia menikah. Alah kepengakuan orang martabak semalam itu kan udah dijual ya kan? Iya. Berarti si Natali ini gak tau kalo bisnis mereka udah dijual sama orang. Terus bisnis martabak kita gimana? Bisnis martabak kita gimana? Terus usaha martabak kita gimana? Ya udah lah. Kamu gak usah mikirin itu. Kamu tau beres aja pokoknya ya. Ya terus kapan kamu nikahin aku? Kamu tenang aja. Aku kan sekarang lagi usaha. Untuk cinta kita. Iya, 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 iya. Ini dong minyak, minyak angin. Bangun, bangun, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Kau sadar, yuk. Aku mau ke dokter aja. Gak usah deh, kayaknya gak perlu. Yaudah. Aku beli obat aja ya. Iya. Oh, oh. Dia mau, dia mau keluar mau beliin obat. Ya udah. Yaudah. Lalu Andika pun memutuskan untuk keluar dari tempat Natali dan bilang pengen beli obat. Hati-hati ya. Ini dikeluar, dikeluar. Kiripa, kiripa. Kiripa, kiripa. Kiripa, kiripa. Kiripa, lu mau ngapain? Tiba-tiba, ciripa gak bisa dibilangin. Dia keluar mobil, dia langsung nyamperin andiku. Itu ciripa ngapain? Ciripa ngapain sih? Mau dia secewa sih? Dia ngapain, itu orang. Kok lu mau keluar pokoknya? Jangan, jangan, jangan. Aku mau keluar. Aku mau ketemu Sidika. Aku mau ngomong. Iya, nanti. Kiripa kayak gini. Iya, nanti. Lu ngapain. Terus Sidikanya kabur, terus gimana dong? Andika pun kaget. Ciripa marah-marah dan akhirnya Andika malah lari kabur. Dan motornya pun ditinggal di depan rumah Natali. Ciripa, ciripa. Ciripa balik, ciripa. Ciripa. Lu ngapain sih? Lu ngapain sih? Lu ngapain sih? Masuk lu. Masuk lu. Gue dari tadi mingguin Nika, lu ngapain gua. Masuk, masuk. Masuk. Aku keser kamar-kamar itu. Masuk, masuk. 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 Lu tuh gak profesional banget, jadi dua orang lu. Gara-gara. Jadi kaburkan. Jadi kan. Sekarang mau mau jawab apa? Karena saya terhasil, saya sudah disalah-salahin oleh istrinya. Dan saya ingin cari tahu kenapa dia sampai begitu. Sarah mau apa? Orangnya udah pergi loh. Dia ngapainnya terus dimana? Saya tuh menjawab dulu lah. Motornya ditinggal di situ, dia kabur. Oke sekarang gimana deh? Dia udah pergi. Tapi motornya ditinggal sih. Dia pasti mau gak mau akan ngambil motornya balik kan? Balik lagi. Oke sekarang kita gak usah turun. Tapi tadi dia gak lihat kan lu keluar dari mobil ini kan? Gak lihat. Oke sekarang gini aja. Kita biar di dalam mobil ini. Mobil kita agak mundur sedikit. Kita lihat pasti dia nanti malam akan ngambil motor ini balik. Jadi kita tunggu dimana? Tunggu aja. Namun yang mengagetkan tiba-tiba ada sesosok wanita. Seorang wanita memakai topi. Dia menghampiri motor Andika di depan rumah Natal. Tapi jangan ngambil motor. Kalau ngambil motor gimana? Tapi cewek. Kamu ngapain ngambil motor ini? Kok ngambil motor? Ini motor laki gua. Laki gua. Lu siapa lagi? Lu siapa? Oke oke. Ini motor siapa? Ini motor siapa? Motor laki gua. Lu kok bisa tau motor ini ada disini? Lah ini kan motor ada GPS nya. Ini motor laki gua. Apa lagi lu? Kenapa lagi lu? Kenapa lagi lu? Kenapa lagi lu? Oke sentar. Dan wanita tersebut pun kajak. Tapi tanya. Ada apa kamu dengan motor Andika? Oke nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama gue Aulia. Ini motor laki gua. Ini motor laki gua. Kamu diam. Kamu diam. Saya mau ngomong dulu. Oke. Sekarang saya tanya. Kamu ini ngambil motor laki kamu? Iya. Laki itu apa? Pacar? Suami? Suami saya? Suami. Dan kamu disuruh ngambil motor ini? Iya. Terus dia bilang suami kamu itu bilang katanya ngambil di tempat ini. Berapa? Nggak di tempat khas. Kan saya nggak tahu GPS-nya. Oke. Jadi ini suami kamu? Iya. Andika namanya? Andika. Coba lihat fotonya mana? Oh bener tuh. Itu Dika bener itu. Dika masuk. Oke lu udah menikah berapa lama? Udah satu tahun. Oke. Sekarang lu istrinya jadi ya? Iya. Ya udah. Lu bisa tenang nggak? Lu bisa tenang nggak? Lu bisa tenang nggak? Kenapa? Gue, gue sisa. Jangan marah-marah lagi ya. Gue sisa. Oke. Lu ngomong. Mbak. Gue itu istri pertamanya. Istri pertamanya? Istri pertamanya siapa? Coba kalau emang eluk. Istri pertamanya mana buktinya? Ini cuma maksimal. Udah ada yang yang kurang. Masih ngomong. Ini cuma maksimal. Iya. Ini cuma maksimal. Itu kita yang kenaranya. Ini masa ini tidak ada yang kekakitun. Ini masa yang luar biasa. Ini masa yang tercih. Ini masa yang luar biasa beri susu. Di masa yang luar biasa. Kyien. Di masa yang luar biasa. Dia cuma luar biasa.